Halo Sobat Tanturan, kembali lagi di channel saya, Tanturan Pekarangan. Sekali ini tuh beberapa hari kondisinya hujan terus seperti ini ya, sobat-sobat anturan semua. Saya tuh sampai kebingungan kalau mau buat konten, mau buat video itu, mau buat video apa. Saya teraturang cukup bingung ya, di salah-salah kesibukan yang lain saya coba sempat-sempatkan ya. Karena cuaca hujan seperti ini kayaknya lebih seru ya kalau kita bahas salah satu manfaat dari air hujan. Dan kalau di tempat ini tuh kalau hujan seperti ini resikonya longsor seperti itu ya, walaupun tidak terlalu fokus ya, semoga bisa terlihat jelas ya tadi gambarnya. Kondisinya seperti ini hujan cukup lama ya, dan saya tuh tertarik dengan ini. Ini yang dahulu pernah saya buatkan konten, lalu hanya sedikit sekali ya yang menyimak ini. Tetapi ya tidak apa-apa, ini kali ini saya akan buatkan kompilasi dengan manfaat air hujan yang akan saya jelaskan. Walaupun mungkin ada yang pernah menonton di channel lain itu pernah dibahas ya. Kalau ini kan saya buktikan sendiri hasil dari air hujan ya, sobat-sobat Tanturan. Kalau kemarin kan saya menyelamatkan pohon pakis haji ini kan dengan air jakabah. Lalu sekarang saya akan buktikan kepada sobat-sobat Tanturan semua. Kalau itu adalah hasil dari murni air hujan. Air hujan itu adalah air yang sudah diberikan ya, diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. Kepada kita semua untuk menjadi sumber kehidupan buat kita semua. Air hujan sendiri ini kalau untuk tanaman itu banyak sekali manfaatnya sobat-sobat Tanturan semua. Salah satunya yang sudah dilihat tadi ya sobat Tanturan semua, yang ada di tanaman pakis haji tadi, itu kan mulai tumbuh tunas yang baru. Nah itu ya, kelihatan di pojok atas itu ya, itu mulai kelihatan tunas baru. Nih, coba saya dekatkan ya sobat-sobat Tanturan, biar lebih terlihat lebih detail lagi. Nah, itu ya seperti mahkota kalau pakis haji seperti ini. Kalau ketika tumbuh, mulai tumbuh menjulang tinggi itu pasti seperti mahkota seperti ini. Dan ini pun sangat riskan ya sobat Tanturan semua. Itu terkadang itu ada hama bagi cot. Anak-anak bagi cot itu bisa menghabiskan daun-daun muda yang akan tumbuh itu. Dan ini murni air hujan ya sobat Tanturan. Ya tidak membedikan air jakaba pada tanaman pakis haji ini kali ini. Dan ini hanya murni tergenang seperti ini oleh air hujan beberapa hari, lalu ternyata sudah mulai tumbuh seperti itu. Ya, ini salah satu keunggulan dari air hujan ya. Kalau kita bayangkan ya, sobat Tanturan semua. Kita coba bayangkan air hujan ini kita simpan di dalam wadah yang cukup besar. Dan kita gunakan untuk pengairan sepanjang waktu. Pasti hasilnya sangat luar biasa sekali ya. Dan ini kondisinya sungai yang ada di tepi teping tadi ya. Yang sedikit saya zoom di bagian sana itu. Ada yang longsor. Bahkan ini juga, ini apa ya namanya? Ini daun untuk pakan kambing ya. Saya kurang tahu penyebutannya apa. Dan sedikit kerupaan. Itu juga tumbuh ya, walaupun didekatkan di dekat airan hujan seperti ini. Atau haliran sungai ya. Dan ini kemarin saya buat biar sungai ini bisa mengalir seperti ini. Dan tidak menggenang. Kalau ini kita gunakan terus-menerus seperti ini. Ya semoga harapannya bisa tidak terjadi longsor ataupun banjir ya. Walaupun tadi di teping sebelah sana itu sudah mulai longsor. Dan salah satu keunggulan lagi ini. Rumputnya itu sudah mulai tumbuh ya. Rumputnya sudah mulai tumbuh. Bahkan daunnya sudah mulai hijau. Salah satu ini bukti kehebatan dari air hujan tadi ya. Air hujan ini memang disediakan untuk kita semua. Agar kita bisa terus bersyukur ya. Karena dengan adanya air hujan. Tanaman itu bisa berkembang kembali. Bahkan kalau di daerah saya itu malah ada musim kukur ya sobat. Tapi belum sempat saya videokan. Semoga nanti di tahun depan bisa saya buatkan konten tentang musim kukur di daerah saya. Ya itulah seperti itu. Manfaat dari air hujan banyak sekali ya. Salah satunya adalah untuk pengairan. Untuk memaju pertumbuhan tanaman. Nah tapi kalau air hujan yang terlalu banyak itu juga banyak sekali resiko. Jadi kita harus pergunakan sebaik mungkin ya untuk air hujan ini. Dan kalau kita bayangkan kita bisa menampungnya. Lalu kita gunakan ketika musim pengaruh. Pasti hasilnya sangat bagus sekali ya. Untuk perkembangan tanaman. Dan itulah yang akan saya lakukan. Jadi mohon doanya. Mohon dukungannya sobat-sobat tanturan. Untuk selalu mengikuti channel saya. Agar saya dapat memberikan yang terbaik untuk sobat-sobat tanturan semua. Dan saya nanti juga rencana mau coba buat konten yang di atas tebing ini ya. Tetapi entah kapan karena memang ada banyak sekali kesibukan yang tidak bisa saya jabarkan di video kali ini. Jadi silahkan video-video saya di-share. Dibagikan pada teman-teman yang lain. Yang bisa merasakan manfaat dari video-video saya. Jadi saya bisa lebih berkembang lagi. Nanti banyak sekali hal yang akan saya berikan pada sobat-sobat tanturan semua. Kalau memang video saya sudah banyak sekali yang menontonnya. Oke seperti itu dulu ya. Walaupun ini tidak jelas saya ngomongnya. Saya pelepotan karena memang tidak ada persiapan sama sekali ya. Untuk membuat konten atau video kali ini. Jadi silahkan diambil manfaatnya saja yang buruk-buruk dibuang. Kalau memang kurang berkenan ya cari video saya yang lainnya. Saya iri salam tanturan, tanturan subur, betani makmur.